Jumlah pengungsi bencana letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo Sumatera Utara telah mencapai hampir 13 ribu orang. Jumlah pengungsi bertambah akibat kondisi gunung yang tidak stabil. Karena jumlah pengungsi bertambah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BP. BD Sumatera Utara menambah lokasi penampungan menjadi 24 detik. Sejumlah rumah ibadah seperti masjid dan gereja juga turut dijadikan lokasi penampungan. Hingga saat ini tim pos pengamatan Gunung Sinabung terus memantau aktivitas gunung. Pemantauan terus dilakukan mengingat kondisi Gunung Sinabung belum stabil. Bercatat Gunung Sinabung telah tiga kali mengalami erupsi. Bahkan erupsi yang disertai semburan abu vulkanik terjadi pada Rabu dini hari meski intensitasnya lebih kecil dibanding dua letusan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!